Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya apa kabar hari ini semoga anda sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT ya terima kasih saya ucapkan kepada para subscriber yang sudah mengikuti kami sampai saat ini kami ucapkan semoga anda sehat selalu banyak rezeki dan dimudahkan segala urusan anda ya hari ini Dapur NK akan membuat bakwan dari kangkung teman-teman ini sangat gurih sangat kerangi sangat enak banget pokoknya kita cipin ya bismillahirrahmanirrahim oh my god enak banget dia dalamnya sangat empuk sekali sangat lembut ya dan luarnya sangat kerangi dan juga sehat teman-teman yuk jangan lupa bantu like, komen, subscribe nyalakan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak tertinggal di uploadan Dapur NK terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman hari ini Dapur NK akan membuat bakwan kangkung ya kangkung yang super bergizi ini akan kita buat bakwan saya beli kangkungnya 2 ikat teman-teman ini 500an ya di bedagan keliling ini sudah saya irisi teman-teman cuci bersih hasilnya seperti ini ya oke jadi ini sudah saya potong-potong teman-teman saya potong-potong saya irisi seperti ini oke terus untuk bahan selanjutnya teman-teman saya punya ini ya saya punya toge togenya ini 75 gram saya punya daun bawang dan juga daun seledri teman-teman ini untuk pengharumnya nanti jadi kondisional ini ya terus bumbunya teman-teman saya punya 3 3 butir kemiri 1 cm kunyit lalu ini teman-teman 2 siung bawang putih 4 siung bawang merah jadi 2 bumbu ini akan kita giling teman-teman hasilnya seperti ini ya gilingannya jadi warnanya kuning sangat bagus sekali terus ini untuk seasoningnya teman-teman saya punya garam 1 sendok teh penyedap secukupnya dan juga lada bubuk 1.4 sendok teh terus ini teman-teman ada setengah baking powder setengah sendok teh ada 1 sendok makan apa namanya margarinnya sudah saya saya cairkan ya terus ini teman-teman saya punya tepungnya jadi tepungnya ini ini ada tepung 200 gram atau secara dengan 20 sendok makan tepung terigu dan juga 5 sendok makan tepung beras jadi kita masuk ke proses selanjutnya oke teman-teman pertama-tama ini anda campur untuk tepung-tepungnya lalu anda kasih air teman-teman airnya ini 175 ml air lalu anda masukkan bumbu yang sudah anda giling teman-teman bisa anda giling pakai blender bisa anda ulek teman-teman jadi terserah dari anda semuanya oke tadi airnya saya masukkan 125 ml teman-teman sekarang saya masukkan lagi 50 ml air oke teman-teman sekarang anda masukkan ini ya si kangkung yang sudah anda iris tipis-tipis potong tipis-tipis saya masukkan setengah dulu teman-teman lalu anda masukkan si toge teman-teman dan juga si daun bawang serta seledri anda masukkan semuanya ini sangat sehat sekali teman-teman next anda masukkan ini teman-teman baking powder seasoningnya lada bubuk garam dan juga penyedap serta 1 sendok makan margarin yang sudah anda cairkan jadi teman-teman bisa pakai minyak sayur ya tergantung yang ada di rumah apa lada margarin ya silahkan kita incipin dulu ya sudah sudah enak yuk sekarang kita masuk ke proses selanjutnya teman-teman untuk membuat bakwan kangkung yang istimewa dan geriu ini saya siapkan ya untuk penggorengannya minyak yang panas tapi kalau sudah panas kita pakai api kecil ya apalagi ini suasananya lagi hujana-hujana enak banget ini untuk membuat bakwan yuk kita masuk ke proses penggorengan dan sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman teman-teman sambil anda udah kaduk ya anda bolak-balik seperti ini kalau sudah golden brown anda angkat di luar lagi hujan teman-teman sangat enak sekali untuk cembilan saat hujan oke selamat menikmati